Pasangan calon kepala daerah di sejumlah wilayah menggelar kampanye hari pertama. Banyak pelanggaran protokol kesehatan pada kampanye tatap muka yang digelar para kandidat. Hari pertama kampanye pilkada di tengah pandemi COVID-19, calon wali kota Surabaya nomor urut 2 Mahfud Arifin menggelar senang bersama di kampung Dalayan Kenjeran. Senang bersama membuat perumunan karena dihadiri puluhan warga. Bahkan banyak warga yang tidak memakai masker dan mengabaikan protokol kesehatan. Di depan warga kampung Dalayan Kenjeran, calon wali kota yang berpasangan dengan muji aman ini berjanji, akan menata dan memperbaiki kampung Dalayan termasuk membantu ekonomi para nelayan. Ini harus ditata, jangan diterus kepingin ini, didorong, dibakar, tapi hadir ditata lingkungan yang baik. Terus kemudian, ini kan tentunya ada terkait dengan namanya kehidupan nelayan yang diutamakan. Sementara kampanye calon wakil wali kota Surabaya nomor urut 1 Armuji digelar di ruang tertutup dan mengundang para prias pengantin dari seluruh Surabaya. Dalam pertemuan ini terdapat sejumlah peserta yang tidak memakai masker. Bahkan saat timburan musik, peserta berjoget bersama tanpa menjaga jarak. Dalam kampanye-nya, calon wakil wali kota Eri Cahyadi ini berjanji akan membantu ekonomi para prias pengantin yang terdampak pandemi COVID-19. Karena mereka sekarang di pandemi, maka mereka jobnya juga akan berkurang. Karena kan dibatasi untuk event-event yang bersifat di dalam petul. Jadi kita berdua itu menutamakan di mana ada pengusaha-pengusaha yang masuk Surabaya. Paling tidak mereka akan meniklut 75 pesan para Surabaya. Dalam pilkada Surabaya, paslon nomor urut 1 Eri Cahyadi Armuji diusung PDI Perjuangan dan PSI. Sementara paslon nomor urut 2 Mahfud Arifin Mujiaman diusung koalisi 8 partai, yaitu PKS, Golkar, P3, PKB, Nasdem, Demokrat, Gerindra, dan PAN. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yudha Prawira, INews, melaporkan.